Juni 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi prinsip-prinsip panduan tentang bisnis dan hak asasi manusia. Ini menjadi tonggak penguatan hak asasi manusia ketika hukum internasional menegaskan status korporasi sebagai salah satu aktor dalam isu HAM. Upaya memajukan relasi antara perusahaan dan masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia, salah satunya adalah melalui Free, Prior, Informed, Consent, atau FPIC. Dalam bahasa Indonesia, konsep ini dikenal sebagai persetujuan atas dasar informasi sejak awal tanpa paksaan, disingkat Padiatapa. Padiatapa merupakan suatu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal menjalankan hak-hak dasarnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Secara prinsip, Padiatapa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu diperoleh dengan menghormati persyaratan dan dilakukan melalui proses konsultasi yang sungguh-sungguh. Bebas tanpa paksaan, yang berarti tanpa tekanan, intimidasi, atau manipulasi, dan disampaikan melalui perwakilan masyarakat yang mereka pilih sendiri. Ketersediaan informasi menyeluruh dan transparan, termasuk manfaat serta potensi resiko yang dapat dipertimbangkan di mana masyarakat dapat secara bebas memilih untuk terlibat. Kunci untuk menghormati persetujuan adalah proses konsultasi kolektif yang berulang dan berjenjang, menunjukkan itikat baik dalam negoisasi, transparan dan dialog yang saling menghormati, partisipasi yang luas dan setara, serta keputusan bebas dari masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan, dicapai melalui cara pengambilan keputusan yang mereka pilih. Proses Padiatapa secara umum terbagi dalam beberapa tahap, yaitu pelingkupan, sosialisasi, negoisasi, dan kesepakatan. Tahapan-tahapan ini mencakup aspek pembebasan lahan, perwakilan masyarakat yang memadai, informasi dan partisipasi, analisa dampak sosial dan lingkungan yang partisipatif, penyelesaian konflik, negoisasi, dan persetujuan yang mengikat. Dalam persyaratan dan standar Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPU, prinsip Padiatapa menjadi dasar di mana keputusan yang adil antara masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perusahaan kelapa sawit dapat dikembangkan menggunakan cara-cara yang memastikan bahwa hukum dan hak adat dihormati. Padiatapa bertujuan agar kelapa sawit lestari yang bersertifikasi RSPU berada di wilayah tanpa konflik lahan dan pengembangan kelapa sawit dilakukan dengan tidak menghancurkan daerah dengan nilai konservasi tinggi atau berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.